Pemirsa menghadapi musim kemarau dan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Verkopimda Prabu Mulih melaksanakan apel siaga di halaman Pemkot Pabrumulih Apel kesiap siagaan penanggulangan karhutlah di kota Prabu Mulih tahun 2024 hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 dimulai Hari ini apel persiapan dalam kita menghadapi karhutlah Kita tahu sudah berapa minggu ini tidak hujan, sesuai yang dimanakan oleh Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan juga Bapak BDRI Dan kemarin telah melakukan apel gelar di kuburnus Sumatera Selatan yang dituntim langsung oleh Bapak Erlana Soekoto Di wilayah kita wajib melaksanakan Kabupaten Kota Surah Selatan dalam hal kita melaksanakan yang nantinya akan menghadapi kemarau Yang tentunya karhutlah ini menjadi suatu yang harus kita jaga bersama-sama Bapak Ibu yang ingin kandang hormati Kita telah membentukin beberapa hari, beberapa kali, TNI, Polri, Polres, dan juga pemerintah kota Untuk menjaga kebun, lahan yang ada di kota Prabu Mulih ini Tentunya kesiapan-kesiapan kita ini tidak terlepas dari kita Sinergi, TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat harus bersama-sama Makanya akan menghimbau, camat, lura untuk memberikan semacam simbawan kepada masyarakat Untuk tidak membakar lahan dalam hal untuk berkebun Ini yang harus kita tetap laksanakan Baik solisasi di kantor, di masyarakat, dan yang hal-hal lain Karena akan terdireksi, bisa terwis Kita sama-sama dengan ada apel ini Bersama-sama untuk TNI, saling memberi tahu Dan mungkin dalam waktu dekat, segera untuk mendirikan pos Ini apel, ya, berbesaran penggabungan Hal kita untuk mengatasi garungan di kota Prabu Ini penggabungan TNI, Polri, ya Sudah kita hadir, disini sudah rapat, sudah dikomunikasi Sudah akan membutuhkan pos, sudah membagi titik-titik pos Sudah membagi kefoksi masing-masing, sudah lengkap Makanya hari ini adalah apel kesiapan bersama Dimana pemerintah kota, kemudian kores, TNI, dan seluruh unsur swasta juga hadir Dari teman-teman perusahaan Dimana semua menjadi kekuatan kita, kota Prabu Mulih Dalam rangka, sudah aktifnya, status siaga darurat, asap Akibat penjara hutan dan lahan Betul, jadi penanggulangan ini secara utuh Jadi ada kegiatan selain penanggulangan Juga ada penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh kawan-kawan Bapak Binsa, Bapak Kam Timas Mereka seterus setiap hari Melaksanakan mitigasi dengan cara Memberikan pengertian, dengarasi tanpa-anti Penggabungan tidak mengambahkan lahan Itu semua sudah dilakukan selama seminggu terakhir Ini sudah berharusan kita lakukan Bersama-sama dengan pemerintah dari desa Dari kekurangan juga sama Tentunya hal ini harus didukung Kemudian penyadaran masyarakat Paling penting adalah mereka supaya tahu bahwa Pada masa musim kemarau seperti ini Diharapkan tidak ada yang bakar lahannya untuk perkebunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!